Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Yang kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat kode-kode menggunakan bahasa pemograman CSS yang digunakan untuk mempercantik website kita dan kali ini saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana membuat website agar makin interaktif menggunakan fitur-fitur dari pihak ketiga. Nah, pihak ketiga yang saya maksud kali ini itu ada tiga, yang pertama adalah Google Phone, yang kedua adalah YouTube, yang ketiga adalah Google Map. Nah, Google Phone itu fungsinya agar membuat website kita makin cantik dengan font-font yang dimiliki oleh Google. Dan yang kedua itu YouTube, kita bisa menyisipkan video dari YouTube ke dalam website kita, agar website kita makin interaktif. Dan yang ketiga adalah Google Map, itu kita juga bisa menyisipkan map lokasi dari Google ke dalam website kita. Nah, menarik ya. Dan kita mulai dari yang pertama yaitu Google Phone. Nah, kita langsung saja praktek, Google Phone itu memiliki, Google memiliki banyak sekali font, library font yang bisa kita pakai secara gratis di website kita, agar website kita makin cantik menggunakan font-font yang dimiliki oleh Google. Langsung saja kita searching dengan keyword Google Phone. Nah, Google Phone ini ya, kita enter. Nah, di sini, langsung saja kita masuk. Nah, di sini ada banyak sekali font-font, mungkin ada ratusan font yang bisa kita pilih dan kita bisa terapkan ke dalam website kita. Nah, kita pilih saja salah satunya. Nah, contoh, saya ingin memilih font ini. Font ini kita pilih, kita klik select this style. Nah, oke. Sudah terpilih, sudah. Lalu kita klik tombol embed. Nah, ini akan ada dua kode. Yang pertama kode untuk kita taruh di head HTML. Dan kedua adalah kode yang kita taruh di CSS. Nah, langsung saja ya. Yang ini kita copy. Kita copy. Lalu kita masuk ke dalam sublinenya kita. Kita paste di antara kode head. Nah, sudah. Lalu kita simpan. Jangan lupa kita simpan. Oke. Yang kedua adalah kode CSS-nya. Ini kita copy. Nah, sudah. Oke, kita lihat dulu website kita. Yang font yang mana yang mau kita ganti. Anggap saja saya mau mengganti font yang H1 ini ya. Artinya, saya meng-copy kode CSS tadi. Itu di pengaturan H1 ini. Kita enter aja di bawahnya. Kita tambahkan perintah kode CSS. Paste. Nah, seperti ini ya. Dan jangan lupa kita simpan. Lalu kita ingin lihat hasilnya. Kita refresh. Nah. Menarik bukan? Teman-teman bisa memilih banyak sekali ada jenis-jenis font yang dimiliki oleh Google. Itulah salah satu contohnya. Gampang kan? Nah. Yang kedua adalah kita bisa menyisipkan video di antara website kita. Caranya menggunakan YouTube. Langsung saja kita searching YouTube. Sudah masuk ke dalam YouTube-nya. Nah. YouTube. Kita buka YouTube. Lalu kita pilih video yang ingin kita pakai. Atau video yang ingin kita sisipkan ke dalam website kita. Nah, karena website kita mengenai cara membuat mie goreng. Mungkin di bawah gambar ini saya akan menyisipkan tutorial membuat mie goreng yang langsung dari YouTube. Contoh seperti itu. Nah. Contoh saya mau menyisipkan video ini ya. Kita klik dulu. Kita klik dulu. Lalu kita klik tombol share. Nah. Lalu tekan tombol embed. Nah. Di sini ada kode-kode yang bisa kita pakai. Semua kode ini kita copy. Copy. Lalu kita paste di mana tempat kita ingin letakkan. Contohnya kita ingin letakkan di bawah gambar ini. Artinya kita paste di bawah kode gambar. Ini kode gambar ya. Kita paste di sini. Lalu jangan lupa kita simpan. Nah. Kita refresh. Muncullah video dari YouTube. Dan bisa kita play. Gampang bukan? Gampang ya. Dan yang ketiga adalah kita bisa menyisipkan Google Map. Contohnya, semisalkan kita mau menyisipkan lokasi tempat kita jualan. Contohnya ya. Google Map. Kita bisa menyisipkan tempat. Contohnya, mie goreng enak. Mungkin saya ingin menyisipkan tempat ini ya. Kita pilih tempatnya. Lalu, sudah dipilih tempatnya. Yang ini contohnya. Lalu kita menyisipkan tempatnya dengan cara klik bagikan. Ya. Lalu klik sematkan peta. Nah. Dan kode ini kita copy. Kita salin HTML. Bisa langsung di sini. Dan kita pilih mau kita taruh di mana lokasinya. Anggap saja saya mau menaruh lokasinya di paling bawah. Di kunjungin sosmed saya ini ya. Artinya, saya paste kodenya itu di kode yang paling bawah. Tapi masih di dalam kode body. Kita paste. Kita simpan. Save. Kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah. Muncullah map dari Google Map. Nah. Gampang sekali bukan? Nah. Itulah fasilitas-fasilitas dari pihak ketiga yang bisa kita gunakan. Yaitu Google Font, YouTube, dan Google Map. Semua dari Google. Sebenarnya masih banyak lagi. Tapi untuk pelatihan kali ini, saya mengajarkan tiga saja dulu. Dan kalian bisa terapkan ke dalam proyek akhir kalian di pelatihan ini. Begitu saja. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya. Terima kasih.